Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bersama saya, pendeta Emeritus Andrea Sugunawan Priyono. Tema yang akan saya ketengahkan adalah Menghadapi Tahun Macan. Nah, kepada saudara-saudara yang merayakan hari ini, hari Imlek, saya ingin mengucapkan Sinien Kuele, Sentijen Gang, Wan Serui. Ya, selamat hari Raya Imlek. Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam hidup ini. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Filipi Pasal yang ketiga. Filipi 3, ayat 7 dan 8, kemudian dilanjutkan ayat 10. 7 dan 8. Filipi 3, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ayat 10, Yang ku kehendaki, ialah mengenai dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, menghadapi tahun macan, apapun keimanan kita, keyakinan kita, kita tidak boleh untuk melupakan budaya dan tradisi. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menghadapi tahun yang disebut tahun macan ini dengan iman percaya kita. Saudara, kalau Anda menerima surat, maka surat itu hanya ada tiga kemungkinan. Setelah kita terima, kemungkinan yang pertama, surat itu cukup untuk diketahui. Cukup untuk diketahui. Lalu yang kedua, surat itu dibalas. Apa balasan kita dengan surat yang datang itu? Dan yang ketiga, surat itu ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti. Menghadapi tahun macan ini sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang pertama, ya kita cukup mengetahuinya. Lalu kemudian kita menindaklanjutinya dengan iman kita kepada Kristus. Paulus dalam suratnya ini mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Karena pengenalanku pada Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Dan aku sekarang mulai belajar untuk bagaimana mengenal dia dalam kuasa kebangkitan dan penderitaannya. Tiga hal saya sampaikan. Yang pertama saudara, Tuhan itu mengubah kita. Mengubah hidup kita dari saat ke saat untuk lebih meningkat, meningkat, dan meningkat. Tetapi bukan didasarkan kepada apa yang dikatakan manusia. Apa yang dikatakan sebagai bentuk ramalan atau horoskop. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita bersandar kepada kuasanya. Bersandar kepada kuasanya. Tuhan mengubah kita dengan kuasanya. Bukan dengan apa yang hari ini kita ketahui. Bukan dengan apa yang diramalkan atau ditulis oleh manusia. Bukan apa yang dikatakan seperti sifat-sifat binatang yang ada di dalam kalender Tionghoa. Tuhan mengubah kita dengan kuasanya. Ingat saudara, bahwa hidup kita tidak tergantung kepada apa yang ditentukan oleh kalender yang tahun ini masuk dalam tahun macan. Macan air. Nah, yang kedua saudara, kita tahu bahwa Paolo sebelum dia menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi penginjil yang besar. Dia bernama Saulus. bagaimana bengisnya Saulus waktu itu. Dia pembenci orang Kristen, pembunuh orang Kristen, tapi Tuhan bisa menghadapi macan Saulus itu. Menaklukkannya. Sehingga menjadi pengabar Injil yang luar biasa. Surat-surat Paolo banyak sekali ditulis di dalam Alkitab kita. Apapun yang terjadi di tahun macan ini, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa mengubah semuanya. Karena Tuhan itu pencipta atas langit dan bumi. Juga pencipta binatang-binatang yang ada di dunia ini. Masakan Tuhan kalah dengan macan. Apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita memasuki tahun macan ini, mari kita sandarkan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya saudara lebih percaya kepada kuasanya bukan kepada macan. Dan yang terakhir saudara, Paulus mengatakan, aku mau belajar. Belajar untuk mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitan dan penderitaannya. Kita memasuki tahun macan sama dengan tahun-tahun yang kemarin. Tidak akan melepas dari suka dan duga sehat dan sakit penderitaan dan sukacita. apakah tahun macan akan lebih buruk dari tahun tikus dan tahun kerbau yang baru saja berlalu? Kita tidak tahu. Buktinya tahun 2020 tahun tikus tapi COVID-19 mulai datang dan merebak ke seluruh dunia. Tahun 2021 tahun kerbau COVID-19 belum juga selesai. bagaimana dengan tahun macan? Kita belum tahu. Tapi mari saudara kita belajar belajar dari firman Tuhan. Mari kita mengandalkan kepada kuasa Allah melalui firmanya. Saya tadi sudah mengatakan kalau saudara terima surat hanya ada tiga kemungkinan. Diketahui, dibalas, dan ditindak lanjuti. Mari kita tindak lanjuti. tahun macan ini dengan terus mengenal Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, coba kita tanyakan apa yang Tuhan kehendaki dengan semuanya yang kami alami ini. Dan kita jangan berhenti dengan pertanyaan mengapa, tapi harus berubah apa yang harus kita lakukan. Kita harus yakin apapun taunya entah itu tikus entah itu kerbo entah itu macan Tuhan di atas segalanya. Selamat memasuki tahun kerbo tahun macan yang kemudian menggantikan tahun kerbo ini bersama-sama dengan Tuhan Tuhan di atas segalanya. Tuhan memberkati segalanya. Amin.